Hai 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 Wiss Yowiss Yowiss Ngomong Yowiss Kenapa Sain? Iya lagi ngedengit kakram lah Main teman-teman Hmmmm Kayak sih ini mau ngapa? Apa perlu? Ya perlu lah Sain Ngomong perlu orang Saya rebatir-rebatir itu perlu Itu pada nggak muka lagi Ya 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 Sebenernya perlu 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 ya Sain Bener ya Sain Emusinya ya Main 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 Ya Jadi Kalau kamu punya Duit Ya Bisa beli teknik Kalau kamu punya duit Pake yang kecil Yang saya Sain Tapi Lakan baiknya Pake yang gede Oke Apa 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 Sebenernya Ya Orang Orang Sebenernya Ada fungsinya Yang Yang goyang-goyang Kayak gini sih Jadi Setauku ya Setauku Kenapa Dinamain floating itu Biar Kalau misalnya Diremkan panas Direm-rem teruskan panas Iya Jadi dia gampang ulet loh Karena dia flexible Setauku kayak gitu Kalau yang Kalau yang pengen kamu lebih tahu lagi Kamu bisa tanya sama Pak 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 Saya mau tanya Ini Cakram ya Kadang ada yang besar Terus diameternya besar Ada yang diameternya kecil Terus ada yang floating floating gitu Maksudnya gimana Pak Apa men kemar Terukkan Canya men kewas Apa gimana Pak Oh Saya bingung Sebelum terjawab Aku tertakon Kau tertakon-takon Anu harap tuku Apa Anu-anu kepengen sekedar ngobrol Ya Pertama yang ngobrol disipak Ngonek Cekia tumbas Oh Iya Oke guys ketemu lagi di channel kita di koresing Kali ini kita akan angkat judul Tentang Perlukah kalian menggunakan cakram floating Perlukah kalian menggunakan cakram berdiameter lebar Kenapa gak pakai cakram standar Kita bahas bareng-bareng guys Saya bukan ahlinya ahli Tapi Saya mungkin seperti kebanyakan orang Eh Mok 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 Kembar taruh kancanya gitu ya Jadi saya coba jelasin disini Oke Sen Sini Sen Iya Pak Cakram Iya Bahasa Indonesia Iya Dis Bahasa Inggris Bahasa Inggris Iya Lebih ringan Bahasa Jawa Pak Bahasa Jawa Oke Jadi gini Kenapa rata-rata montor otris dia pakai cakram berdiameter lebar Kenapa Pak Karena untuk memperbesar daya pengereman karena dia memiliki diameter besar sehingga luas juring ya Misal bannya ini muter Iya 30 derajat Kalau kalian pakai cakram kecil 30 derajat ya dia ngeremnya hanya segitu Hmm Tapi karena cakram yang lebar 30 derajat kan pasti lebih banyak Lebih banyak Sehingga pasti lebih pakem Iya Intinya itu Ada cakram yang lebar tapi enggak floating floating ini disini pisahan Ini Iya Dan ini Terpisah dan disatukan dengan pin 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 seperti ini Jadi Tolong besok dinglik Disatukan dengan pin Floating itu lumayan mahal ya Sen Berapa anti saran hebat Tergantung merek Tergantung merek Jadi mulai harga 300 Sampai Satu setengah Hapai dua juta mungkin Jadi Apa bedanya mungkin materialnya ya Kayak yang ini Aluminium Yang ini stainless Iya Mungkin kalau yang 300 ya Mungkin ini Stainless Mungkin ini Seng talang Kurah ya pak Iya Harus seng talang Leut Nah Oke otomatis Kalau kalian menggunakan cakram lebih lebar Maka dudukan dari kaliper Pasti akan berubah Biasanya kalau beli cakram yang mahal Sudah dikasih plus bracketnya Iya Seperti itu Sehingga kalian tinggal Plek and plek Terus Apa ya Floating Kamu sering dengar istilah floating Float Itu artinya Mengapung 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 alias ngambang Alias goyang Alias Apa Jadi Biasanya di road race itu kan sering Start and stop Ya Bolak balik ngerem Bolak balik ngegas Otomatis Panas akan terjadi lebih Cepat Lebih besar ya Lebih tinggi Di bagian cakram ini Karena bolak balik ngerem Beza kalau kalian lagi Turing itu kan Jarang ngerem Ya gas pole terus Ya Ngerem kalau depan bis Baru kalian ngerem Kalau ini di setiap tikungan Kalian pasti ngerem Ngerem Dibuat model floating begini Biar apa Pemuean yang terjadi Ya Di cakram ini Panasnya Tidak akan mengakibatkan Dia melengkung Kenapa Karena bagian yang dalam dingin Ya Kenapa dingin Karena dia terpisah Ada jaraknya ya Ya ada jaraknya Gitu Kenapa aku tidak pakai cakram standar Di dalam road race Kenapa Pak Cakram standar bawaan visir kan kecil Ya Ya Yang kedua Eh karena kecil Nomor satu efeknya adalah Isin Jadi mesti isin Jomong tangganya Lurot race Cakram ini standar Mesti isin Kenapa tidak pakai floating Isin Karena iya Karena iya Karena itu Karena orang kembar kerokan sana Jadi diomong Jadi ini efeknya isin Gengsi berarti ya Pak Gengsi Betul Tapi tujuan utamanya Menggunakan cakram berdiameter lebar Dan jenis floating Adalah untuk memang Yang mereka ngeremnya ekstrim ekstrim Jadi kalian gak usah berkecil hati Kalau misal Kalian baru-baru belajar balap Terus harus nuntut Bikin motor balap Yang pakai floating Yang pakai ini buat apa Lihat dulu skill kalian Kalian udah mulai berani atau belum Melakukan light braking Light braking ngerti? Aura Pak Pengereman telat Oh Jadi udah deket tinggungan Kalian baru ngerem Otomatis motor masih lagi Kenceng-kencengnya Kalian ngerem sekaligus Sehingga kan panas banget disini Ya kan? Iya Kalau cakramnya kecil Pasti gak kerem Iya benar Pak Nah berarti karung atau tembok Semua yang telat Berarti itu bahaya ya Pak? Iya Semua yang telat itu bahaya Gitu Terus Ada lagi yang kamu ingin tanya? Sobaker Sobaker Pak Oh Sobaker Tentang cakram dulu Cakram dulu Nanti Sobaker kita akan jelaskan lagi Secara mendetail Jadi Ini ngaruh gak Pak Sama kalibernya Pak? Floatingnya gini Apa harus kaliber yang bagus Atau pakai yang standar bisa Pak? Nah Kaliber yang bagus Atau standar Kalau mau bagus Ya Pasti yang mahal Iya Ngaruh atau tidak Pasti ada ngaruhnya Buat apa Pak? Berikan bikin barang mahal-mahal Gak ada ngaruhnya Pasti gak ada yang beli Iya Pak Gitu loh Mungkin Ini kan double piston Iya Tetapi Namanya kaliber motor standar Pasti pengereman Hanya dari satu sisi Sebelah sini Tok Iya Menekan kesana Kampas yang sebelah sini Iya Artinya Hanya Satu Arah Mungkin kalau kaliber yang mahal Dia ada dua arah Kanan kiri Iya Seperti ini Kalau ini kan hanya dorong Yang satu dipentokin disana Iya Jadi otomatis Kamu biasanya menekan tuas ini Di Bejek Kekuatan Satus Itu baru ngerem 2 meter Iya Kalau ini nyempat Arahnya itu kanan kiri Mungkin kamu bejek Seket 2 meter Iya Pak Kekuatannya Jadi lebih ringan kerjanya Begitu loh Terus Untuk masalah Apa ya Merek Cakram itu mereknya macam-macam Ada PSM Ada TDR Ada Kitako Ada Moto One Ada apa aja Mana yang lebih bagus Kalau saya bilang Enggak ada yang bagus Kenapa Enggak ada yang jelek Yang bagus adalah yang pas Pas kalau duit Oh iya Pak Siapa Seperti itu Sama seperti milih cewek Kenapa kamu gak bacaan sama Seperti Singayu Artis Orang Sembodol Oradoyan Nah gitu Ya Jadi seperti milih cewek Siapa yang pas Ya Bojone dewek Iya Pak Elek-eleka tapi Bengi-bengi gilam gak baik Indomie Gilem ngeroki Gilem ngeroki Itu mau ngapa Gitu loh Sama aja kalian beli cakram mahal-mahal Cakram murah Kalau gak kepake Iya Itu bercakram baik-baik ya Pak Iya Serinjing Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa